Oke, tapi sekarang kita ngomong, akhirnya Alhamdulillah Allah kasih jalan lewat sakit kanker ini kan, dan akhirnya lo jadi lebih mengingat Allah, lo memperbaiki kualitas hidup, lo kualitas agama, lo kualitas hubungan, lo alhamdulillah Allahnya lo perbaiki, kualitas ibadah, ibadahnya gitu. Insya Allah. Menurut lo yang paling susah lo rubah itu apa sih dari kehidupan lo? Banyak bro kalau dijabarkan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Justru itu yang kita pengen ambil jadi pelajaran ini. Bukan masalah, susah dirubahnya, mau merubahnya atau tidak, gitu. Ya kalau ditanya, ya kita kan manusia biasa ya. Kadang semangat, kadang kendor. Ya itu berlindung sama Allah, supaya selalu dikuatkan gitu. Ya kalau pertanyaan tadi tuh pasti banyak, brother. Ya kayak misalkan apa? Lo bilang pergaulan, misalkan. Itu gue susah banget tuh merubah pergaulan gue, karena udah kebangun, misalkan. Ya gimana ya? Hidup pilihan. Jemput hidayah. Kalau tadi brother bilang pergaulan, ya gak mungkin juga tiba-tiba misalkan orang yang berbuat maksiat itu nelfon gue gak gue angkat. Berarti gue gak ada kesempatan buat nginget di desktop maksiat dong. Kita kan harus bergaul. Selalu ada peluang. Iya. Nah, disaat kita bergaul itu, kita berlindung sama Allah, supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Insya Allah. Jadi pergaulan gampang untuk dirubah ya? Ya itu tadi. Minta sama Allah, minta perlindungan Allah, minta perlindungan Allah, bismillah, dan jemput hidayah. Tapi ketika pertama kali berubah dari yang tadinya lupa gitu, sama Allah, lupa sama Al-Quran gitu kan, tiba-tiba berubah drastis tuh, ada sesuatu yang berat gak sih? Kan emang kita harus maksat diri kita kan? Yang tadi lu bilang kan, kita harus maksat diri kita kan? Bismillah. Janji Allah itu pasti. Siapa yang berbuat baik, kebaikan yang akan didapatkan. Siapa yang berbuat jahat, kejahatannya akan didapatkan. Nah, itu aja jawabannya. Nah, keluarga yang mensupport lu banget waktu itu, kakak, istri, anak, terus orang tua semuanya, melihat kondisi lu waktu itu, ketika akhirnya lu memutuskan untuk berubah, itu gimana sih? Gini ya, brother ya, kalau kita udah besar itu kan, kita yang nentuin, ya walaupun masih ada orang tua, tapi kan, dosa kita yang nangguh. Benar. Orang tua pasti ngedoain, tapi di saat orang kita ngedoain, terus kita aja gak jemput hidayah, ya percuma juga. Iya. Nah, tapi kekuatan doa itu yang menggetarkan. Respon nyokap-bokap gimana waktu itu? Untuk apa nih? Waktu melihat perubahan yang akhirnya lu jadi ngaji lah. Ya, dimana-mana orang tua kalau ngelihat anaknya ngaji seneng. Orang tua akan sedih kalau ngelihat anaknya cuma main PUBG, gak pernah ngaji. Gue orang tua nih, bro. Jadi gue berani ngomong. Anak lu baru berapa sih sekarang? Insya Allah mau tiga, yang pertama umur lima tahun, yang kedua umur tiga tahun, yang di perut umur lima bulan, Insya Allah. Eh, salam pake bini gue sekarang umur lima bulan juga. Salam ya, Insya Allah sehat ya. Insya Allah. Liga bulan juga? Eh, lima bulan. Oh, Alhamdulillah. Lima bulan juga, Salam. Lahirannya bareng nih? Bareng, Agus. AKK kita collapse nih. AKK aja collapse. Dia beli kambingnya masing-masing. Acara bikin-bikin ininya, dekorasi ya, patungan. Patungan, iya, iya, iya. Apa-apa kan, lagi corona. Bisa, bisa, bisa. Gue baru ngeliat, dan gue baru denger Akkika collapse. Iya, kita rekam di, kita rekam posting di YouTube. Yoi, bismillah ya. Yoi, bismillah. Cateringnya banyakan siapa nih? Tinggal deal-deal-an aja kan? Gue cateringnya mau pake mie aldita hair. Oh, boleh? Boleh banget, bro. Gitu kan. Nanti pas acaranya, parfumnya parfum lu. Iya kan, uangnya balik lagi ke gua. Itu kagak collapse. Sama aja gue bayar lu kalau kayak gitu, mah. Iya, tapi kan buka lapangan kerja, bro. Buka lapangan kerja. Benar, benar, benar. Nah, lu kan sekarang akhirnya mempunyai jargon. Baca Al-Quran, rekam posting. Itu bukan jargon gua. Jargon kita semua. Kok lu bisa bilang jargon kita semua? Nah, iya, bro. Sampaikan walaupun satu ayat. Balik kalau ini, walau ayah. Ya, udah. Apa bedanya? Bismillah, baca Al-Quran, rekam posting. Terus... Kenapa kepikiran gitu? Ya, itu terinspirasi dari toa masjid. Toa masjid itu juga bismillah, baca Al-Quran, rekam posting. Ya, kan? Ya, udah. Jadi akhirnya keluarlah jargon itu ya? Ya, kalau ditanya siapa yang ngerakan. Insya Allah, Allah yang ngerakan. Tapi lu gak takut dengan lu bilang, baca Al-Quran, rekam posting. Lu tahu netizen mulutnya gimana? Lebih takut lagi kalau gua ngomong, kita rekam posting kemaksiatan. Itu gua lebih takut. Tapi kalau baca Al-Quran, rekam posting, Insya Allah gua gak takut. Lebih baik kita dibully karena menyampaikan kebenaran daripada ingin disanjung karena kemaksiatan. Nah, ketika lu... Sekarang gini. Dengan lu mengedepankan itu. Insya Allah. Ayo, baca Quran, rekam posting. Lu harus ini, lu harus ini, lu harus ini. Kan sekarang lu banyak dakwahnya nih, kan? Insya Allah. Ya kan? Segala hal ada unsur dakwahnya gitu, bagusnya. Alhamdulillah, kan? Alhamdulillah. Orang melihat bahwa, wah, berarti Aldi Tahir nih sekarang udah di jalan yang benar nih. Insya Allah ada di jalan yang benar. Insya Allah. Begitu lu rekam posting ngaji, kan gua bacain komennya juga, bro. Iya. Gua liatin juga waktu pas kemarin sensasi lu lagi tinggi, ini lagi hype, gua bacain kan komennya. Ah, ngaji lu aja masih begini. Itu kan ada aja yang kayak begitu. Nah, lu tuh gimana nanggepin itu? Apakah lu merasa diri lu ngajinya juga udah bagus, Kak, atau gimana sih? Ini negara demokrasi. Gak ada larangan orang yang terbata-bata baca Al-Quran, gak boleh nge-posting baca Al-Qurannya. Setuju. Iya. Dan gak ada larangan juga orang berkomentar. Iya, siapa suruh gua buka itu kolom komen. Ya kan? Iya, gak lu tutup sama sekali. Gak, gua tutup. Dan Alhamdulillah malah gua interaksi. Iya, tapi tetep kita harus mengingatkan. Yang kelewatan juga. Gua bilang, gua laporin lu ntar ke polisi. Tapi ujung-ujungnya suka-suka gua, gua mau laporin atau enggak. Iya kan? Dan, kalau lu ditanya, brother, gua kenapa posting? Iya, memang kenyataannya gua baca Al-Quran masih terbata-bata. Iya, dan gua posting. Daripada gak sama sekali. Iya, terus selama ini postingan kita apa? Apa postingan kita selama ini? Baca Al-Quran atau posting biasa-biasa aja? Gua mau posting biasa-biasa aja, gua posting kegiatan gua kerja, gua posting ginongkorong sama teman-teman, gua posting lagi makan. Emang nanti di akhirat ada tempat biasa-biasa aja? Atau na'uzubillah bahkan malah posting maksiat. Di akhirat itu cuma ada neraka dan surga. Gak ada tempat biasa-biasa aja. Jadi yaudah, pilihlah. Mau posting apa? Oke. Oke. Terima kasih.